Unrivalet Medicine God Season 263, Bukti Tatapan Duan Yongchun menjadi gelap, dan dia melihat ke arah Feng Suanyi dan berkata, Sekte Master Feng, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Jika Sekte Surgawi Aman bela diri Anda tidak memberikan penjelasan kepada tetua ini hari ini, jangan salahkan Duan ini karena tidak sopan. Saat berbicara, aura Duan Yongchun tiba-tiba meletus, memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Ekspresi Feng Suanyi berubah, dia tahu bahwa Duan Yongchun benar-benar marah. Tapi Ye Yuan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Orang idiot sepertimu, tidak tahu bagaimana kamu menjadi penatua. Kamu ingin penjelasan? Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu. Wu Cheng Chao, masuk. Suara Ye Yuan melewati aola besar. Segera, Wu Cheng Chao masuk. Wu Cheng Chao hanyalah pelindung Sekte. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam pertemuan aliansi tingkat ini. Namun, Ye Yuan secara khusus memanggilnya. Melihat Wu Cheng Chao, semua orang sangat bingung. Wu Cheng Chao memberi hormat kepada Master Sekte dan Tetua. Menghadapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik jade Sovereign Heaven, ekspresi Wu Cheng Chao agak pucat. Ye Yuan, apa maksudmu memanggil pelindung Sekte di sini? Duan Yongcun berkata dengan suara serius. Ye Yuan mengabaikannya, menoleh ke Ku Yan, dan berkata, Pena Tuaku, apakah Anda tertarik untuk bertanding dengan Alkemis Surgawi kelas 3 Marsial Sekur Sekte Surgawi kita? Ku Yan mengangkat alisnya, jelas sedikit terkejut. Dia adalah sesepuh miriat Manifestation Heavenly Sekte dan juga satu-satunya Alkemis Surgawi kelas 4 Sekte Surgawi. Dia secara alami memiliki kualifikasi untuk berada di sini. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar membuatnya bersaing dalam Alkimia dengan pelindung Sekte Surgawi aman bela diri. Jika Ye Yuan mengambil tindakan, dia secara alami akan langsung menyerah. Tapi, melawan Alkemis Surgawi kelas 3 yang lemah, dia tidak menganggapnya serius. Ku Yan tersenyum dan berkata, sepertinya Pena Tuaye merasa bahwa lelaki tua ini bukan tandingannya. Ye Yuan juga tidak pendiam, mengangguk sambil berkata dengan dingin, itu benar. Wu Cheng Chao dilatih sendirian oleh Ku. Kamu bukan lawannya. Berbisik. Ada keributan di aula besar. Bocah ini juga tidak terlalu low profile. Apakah Anda berpikir bahwa semua orang jenius seperti Anda? Ye Yuan juga sudah lama tidak memasuki Sekte. Itu hanya 10 tahun yang singkat. Mempertimbangkan periode ini, dia tidak berada di Sekte untuk waktu yang sangat lama. Ye Yuan dengan santai mengajari Wu Cheng Chao, dan kemudian dia bisa berurusan dengan Pena Tuaye Ku Yan. Sangat sombong. Hahaha, ini lucu. Ye Yuan, mungkinkah kamu melihat bahwa suasana saat ini sangat menyedihkan dan dengan sengaja mencoba meredakan ketegangan. Ketika Duan Yong Chun mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa keras. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, Pena Tuaduan, ketika saya berkompetisi dalam alkimia dengan putra suci alian sipil, saya menandatangani kutukan dewa asal. Mengapa Anda tidak mencobanya juga? Ekspresi Duan Yong Chun berubah, dan dia segera diam. Meskipun dia tidak merasa bahwa Wu Cheng Chao bisa menang di dalam hatinya, tetapi menyetujui kutukan dewa asal karena hal semacam ini, dia akan sangat gila. Melihat ekspresi Duan Yong Chun, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Jika kamu tidak berani, diamlah. Pena Tuaduan, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Anda, Duan Yong Chun tersedak sampai dia tidak bisa berbicara. Ku Yan memandang Ye Yuan dengan agak heran, tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Ye Yuan berasal. Dia secara alami tahu tentang Wu Cheng Chao. Lima sekte besar surgawi hanya memiliki beberapa alkemis surgawi yang terkenal. Meski begitu, siapa yang tidak mengenal yang lain? Tidak peduli betapa buruknya Wu Cheng Chao, dia, bagaimanapun, adalah seorang alkemis surgawi kelas 3 juga. Dia hampir tidak bisa memasuki pemandangan Ku Yan. Hanya saja dalam pandangannya, kekuatan Wu Cheng Chao sangat rata-rata. Faktanya, dia termasuk kelas 3 alkemis surgawi kelas 3 sekte surgawi kelas bawah. Orang seperti itu dilatih dengan santai oleh Ye Yuan selama beberapa lusin tahun dan dia bisa mengalahkannya. Dia tidak percaya. Karena Penatua Ye memiliki niat ini, baiklah. Apa salahnya orang tua ini mengambil tindakan sekali? Kata Ku Yan. Sebenarnya, Ku Yan sangat mengagumi Ye Yuan. Seorang Ascender yang afinitasnya hanya satu titik yang bisa mencapai titik ini, sungguh keterlaluan untuk didengar. Afinitas Ku Yan sangat tinggi. Begitulah cara dia bisa mencapai rana alkemis surgawi kelas 4. Penampilan Ye Yuan bisa dikatakan sebagai figur tonggak sejarah bagi para alkemis surgawi Ascender. Jika ada kesempatan, dia secara alami akan bersedia untuk meminta satu atau dua nasihat dari Ye Yuan. Adapun mengapa Ye Yuan begitu kuat, sebagai alkemis surgawi kelas 4, Ku Yan secara alami sangat ingin tahu. Karena itu, dia memberi Ye Yuan wajah. Ini, Ye Yuan, bisakah Hu Cheng Chao melakukannya? Feng Suanyi menarik Ye Yuan ke satu sisi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia juga tidak menyangka Ye Yuan tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak biasa, untuk benar-benar membuat Hu Cheng Chao melawan Ku Yan. Dia percaya pada Ye Yuan, tetapi Hu Cheng Chao. Dia benar-benar tidak percaya diri. Orang harus tahu, beberapa tahun ini, obat-obatan surgawi marsial sekur sekte surgawi langka. Hu Cheng Chao tidak memiliki banyak obat surgawi untuk dipraktikkan juga. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Master sekte yakinlah, Ye Yuan tidak akan main-main. Kekuatan Hu Cheng Chao saat ini pasti di atas Ku Yan. Meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan pasti, Feng Suanyi masih tidak percaya diri. Ketika adegan ini mendarat di mata Duan Yong Chun, tentu saja tidak bisa menghilangkan cibiran dingin. Jika Hu Cheng Chao menang, maka hal-hal secara alami dapat didiskusikan. Tetapi jika Hu Cheng Chao kalah, masalah ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan masalah. Dalam pandangannya, aliansi Pil tidak terlalu agresif dan tidak akan mengambil bagian dalam perjuangan lima wilayah surgawi besar. Bagaimana bisa sebuah vaksi alkimia memiliki ambisi yang begitu besar? Aula utama sangat besar, tempat pertempuran alkimia berada di tengah aula utama. Semua penatua bisa melihat dua orang bersaing dalam alkimia dengan jelas. Kekuatan Ku Yan secara alami pergi tanpa berkata. Ketika alkimia surgawi kelas 4 ditempatkan di sana, tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia tidak mungkin selemah itu. Sebaliknya, itu adalah Hu Cheng Chao, tidak ada yang optimis tentang dia sama sekali. Pertarungan alkimia dua orang ini tidak seheboh Ye Yuan dan Putra Suci. Dapat dikatakan bahwa itu semua dalam lingkup manusia. Oleh karena itu, sampai saat kualitas pil obat keluar, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Setelah beberapa jam, pil surgawi kelas 3 dua orang keluar dari tungku masing-masing. Pil surgawi dipilih oleh Ye Yuan, pil surgawi pendirian yayasan tingkat 3. Ketika pil surgawi Ku Yan diletakkan di Cloud Mount Motherstone, skalanya mencapai kelas 7 atas dengan sangat cepat. Hasil ini secara alami menarik serangkaian seruan. Haha, bagus, memang pantas menjadi Master Ku Yan, keterampilannya luar biasa. Pil surgawi pendirian yayasan kelas 3 yang mampu mencapai kelas 7 atas, itu sudah melebihi batas alkemis surgawi kelas 3. Hehe, aku tidak percaya dia, Hu Cheng Chao, bisa mencapai kelas 8. Ketika banyak penatua melihat hasil ini, mereka semua memiliki wajah yang sombong. Jelas, pil surgawi pendirian yayasan Hu Cheng Chao tidak mencapai kelas 9. Kemudian, hanya dengan mencapai kelas 8, dia bisa menekan Ku Yan. Ini hampir mustahil bagi seorang alkemis surgawi kelas 3. Sebenarnya, Hu Cheng Chao sendiri juga tidak percaya diri. Dalam 20 tahun terakhir, sekte surgawi aman bela diri tidak memiliki obat surgawi kelas 3 yang cukup untuk dia praktikan sama sekali. Tapi, dia tidak menghabiskan hari-harinya dengan cara yang kacau balau. 20 tahun ini, dia menggunakan lebih banyak waktu untuk mempelajari pil surgawi kelas 2 dan pil surgawi kelas 1. Semua metode ini diajarkan kepadanya oleh Ye Yuan. Hu Cheng Chao tidak merasa dendam karena Ye Yuan memanfaatkannya. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Karena dia bisa melihat peningkatannya sendiri dalam kekuatan jalur alkimia. Dengan perasaan bingung, Hu Cheng Chao memindahkan pil surgawi pendirian yayasan tingkat 3 ke Batu Induk Gunung Awan. Skalanya meroket. Saat timbangan berhenti, seluruh aula berteriak seru. Tengah kelas 8. Ini, bagaimana ini mungkin? Berdasarkan kekuatan Hu Cheng Chao, dia benar-benar dapat mengolah pil surgawi pendirian yayasan kelas 3 hingga kelas 8 menengah. Duan Yongcung berteriak aneh dengan ekspresi tidak percaya. Bab 2632 meyakinkan. Seekor ikan asin mengalami hari di mana ia mendapatkan kesempatan hidup baru juga. Bahkan Hu Cheng Chao sendiri juga tidak berani mempercayai hasil ini di depannya. Lihatlah ekspresi terkejut di wajahnya dan orang akan mengerti. Kakapan aku menjadi begitu kuat? Hu Cheng Chao melihat kedua tangannya sendiri saat dia berkata dengan ekspresi tidak percaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukan karena kamu kuat, tetapi mereka terlalu lemah. Kekuatanmu saat ini bahkan tidak sebagus para penguasa yang aku tantang. Mendengar ini, wajah tuaku yang mau tak mau memerah, segera merasa sedikit marah karena malu. Tapi, setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan Ye Yuan adalah kebenaran juga. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Ye Yuan dan Chang Yong Ning, dia benar-benar terlalu kurang. Orang harus tahu, dia sudah menjadi alkemis surgawi kelas 4, tetapi dia tidak sebagus alkemis surgawi kelas 2 dalam menyempurnakan pil surgawi kelas 2. Perbedaan di antara keduanya bukan hanya sedikit. Ye Yuan memandang Duan Yong Chun dan berkata dengan senyum dingin, Penatua Duan, tidak tahu apakah Anda puas dengan penjelasan ini atau tidak. Wajah Duan Yong Chun menjadi hitam dan dia berkata dengan mendengus dingin, apa yang bisa dijelaskan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, bahkan tidak tahu dari ini, itu sebabnya aku menyebutmu bodoh. Anda, Duan Yong Chun hampir kehilangannya. Ye Yuan mengabaikannya, tetapi memiliki ekspresi serius saat dia berkata dengan suara serius, memanggil semua orang bodoh mungkin terdengar sedikit jahat, tapi beginilah keadaannya. Satu kalimat membuat ekspresi para tetua ini menjadi lebih buruk. Namun, Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan melanjutkan, mengapa Pil Alliance menjual pil obat kepada kalian semua, tetapi juga menghargai teknik pengobatan surgawi mereka. Jika bukan karena putra suci bergerak, kalian semua, surga berdaulat diok ini. Pembangkit tenaga listrik, mungkin bahkan tidak akan tahu bahwa ada nilai sebenarnya, kan? Gunakan otakmu sedikit untuk berpikir dan kamu juga akan tahu bahwa ada motif jahat yang ditutupi di sini. Permusuhan antara pembangkit tenaga listrik asli dan ascender telah berlangsung lama. Jika Zuobufan memiliki pemikiran yang sama seperti kalian saat itu, menggantungkan harapan pada pembangkit tenaga listrik asli akan hidup berdampingan dalam damai dengan kalian semua, maka tidak akan ada lima hari ini. Light Heavenly Region lagi, atau apakah Anda semua telah naik terlalu lama dan sudah menganggap diri Anda sebagai faksi asli? Hanya saja, Anda menganggap diri Anda sebagai faksi asli, tetapi apakah orang lain memperlakukan Anda sebagai orang mereka sendiri? Kata-kata Yeyuan secara alami dipenuhi dengan ejekan. Kata-katanya kasar, tetapi logikanya tidak salah. Harus diakui, orang-orang ini memang memiliki mentalitas seperti itu yang membuat kerusakan. Mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik asli. Namun masa damai yang panjang telah membuyarkan semangat mereka. Mereka sudah bukan ascender saat itu dulu. Ada alasan mengapa ascender sangat kuat. Pertama, itu karena jalan mereka menuju status mereka saat ini dipenuhi dengan cobaan dan kesengsaraan. Kedua, itu karena lingkungan benua Rain Clear. Lima wilayah surgawi besar sangat memusuhi para ascender, ini juga membuat para ascender tidak punya pilihan selain bangkit dalam perlawanan. Tetapi Zuobufan memenangkan wilayah surgawi yang luas dan membiarkan para pendaki memiliki tempat untuk beristirahat. Oleh karena itu, orang-orang mulai menjalani kehidupan yang damai setelah mencapai beberapa pencapaian kecil, merasa puas dan puas. Justru karena mentalitas inilah yang menyebarkan sikap orang-orang seperti Duan Yongcun. Huhu, yang paling menggelikan adalah bahwa lima sekte besar surgawi memiliki nafas dan cabang yang sama. Pada akhirnya, sekte surgawi aman beladiri diboykot oleh alian sipil, sebenarnya tidak ada satu sekte pun yang membantu. Sepertinya sekte surgawi aman beladiri dihancurkan akan memberi Anda semua banyak manfaat. Pernahkah kalian berpikir sebelumnya, bahwa alian sipil ingin menghancurkan lima sekte besar surgawi melalui cara seperti ini? Hari ini, ini adalah keamanan beladiri sekte surgawi. Besok, apakah itu akan menjadi sekte surgawi manifestasi segudang Anda? Kata-kata ini membuat wajah Master Sekte 4 Sekte menjadi tidak wajar. Mereka hanya memutuskan untuk berselisih dengan Pil Alliance karena kebangkitan Ye Yuan juga. Jika bukan karena ini, mereka benar-benar tidak akan bisa mengambil keputusan. Sebelum ini, mereka memang memiliki pemikiran untuk melindungi kepentingan pribadi dan menghindari masalah. Tapi pertempuran alkimia Ye Yuan dan Chang Yong Ning langsung menyapu mereka dan memaksa mereka untuk melepaskan diri dari Pil Alliance. Tatapan Ye Yuan trik saat dia melanjutkan, itu benar. Melepaskan diri dari Pil Alliance sekarang memang akan mengalami masa sakit untuk sementara waktu. Tapi jika kita tidak mengalami periode rasa sakit ini, Ascender tidak akan pernah bisa mengangkat kita kepala. Iya, kekuatan saya saat ini memang lebih rendah dari kepala alian sipil. Tapi bagaimana Anda berani mengatakan dengan pasti bahwa saya akan lebih rendah dari dia di masa depan? Jika putra suci muncul, dapatkah Anda bayangkan bahwa akan ada alkemis surgawi Ascender untuk mengalahkannya? Adapun alkemis surgawi kelas 4, ini bukan masalah sama sekali. Kalian telah melihat kekuatan Wu Cheng Chao juga. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan dia mencapai ranah kelas 4 dalam waktu 10 tahun. Selain itu, kami masih memiliki Ku Yan dan Dong Rui, dua tetua. Wilayah mereka sudah ada, hanya saja fondasi mereka tidak stabil. Selama mereka bergabung dengan pavilion Pil, Ye ini berani menjamin untuk membiarkan mereka mengambil pil surgawi yang tidak akan kalah ke Pil Alliance dalam waktu 30 tahun. Kata-kata ini membuat lima master sekte besar bergidik. Apa yang mereka inginkan adalah ini. Hanya saja dalam pandangan mereka, sementara Ye Yuan tangguh, itu terlalu sulit untuk membuat orang lain mencapai wilayah Ye Yuan. Inilah mengapa mereka agak kurang percaya diri. Penatua Ye, apakah ini benar? Yang Jie tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Iya, Penatua Ye, kamu tidak bisa membuat lelucon ini di depan semua tetua. Feng Suanyi juga berkata dengan agak khawatir. Bahkan Ku Yan juga agak gugup ketika dia berkata, Penatua Ye, bisakah ku ini benar-benar melakukannya? Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, Penatua Ku, Anda tidak perlu meremehkan kemampuan Anda sendiri. Sebenarnya, kalian hanya memiliki kedua mata yang ditipu oleh alian sipil. Dalam keadaan yang dangkal dan bodoh seperti itu, kalian masih bisa mencapai kerajaan. Dari alkemis surgawi kelas 4, bakat jalur alkimia Anda kemungkinan bahkan lebih kuat dari para tetua alian sipil. Hanya saja kalian tidak tahu cara yang benar untuk berkultivasi. Itu saja. Selama kalian bergabung dengan pavilion pil, Ye ini berani menjamin untuk membiarkan kekuatanmu terlahir kembali dalam waktu 30 tahun. Ye Yuan secara alami tidak mengatakan ini dengan semua pembicaraan tetapi tanpa janji. Pada kenyataannya, dia sudah memiliki skor di hatinya ketika dia mengamati ku yan memurnikan pil tadi. Bakat Wu Cheng Cao juga cukup bagus. Tapi bakat ku yan secara signifikan lebih kuat dari Wu Cheng Cao. Hal-hal yang dapat dilakukan Wu Cheng Cao, jika ku yan ingin melakukannya, itu tidak akan memakan banyak waktu sama sekali. Sama seperti pil surgawi pendirian yayasan tingkat 1, misalnya, Ye Yuan menghabiskan waktu hampir 20 tahun untuk mengolahnya secara ekstrim saat itu. Tetapi bagi ku yan, mungkin menghabiskan waktu beberapa bulan sudah cukup. Hanya saja mereka tidak tahu metode yang tepat. Kata-kata itu membuat ku yan merasa seperti seorang gadis dengan cinta di udara, hatinya berdebar-debar. Hampir tanpa berpikir, ku yan berkata, Oke, aku akan bergabung dengan pavilion pil. Pada saat ini, Dong Rui juga berdiri dan berkata, orang tua ini juga bergabung dengan pavilion pil. Dengan empat alkemis surgawi kelas 4 bergabung dengan pavilion pil pada saat yang sama, beban ini menjadi berat. Untuk Aschenders, keduanya adalah bibit soliter. Status mereka terlihat jelas dalam sekejap. Di sekte, status mereka berdua bahkan tidak kalah dari master sekte. Tatapan yang jie menyapu wajah semua orang dan dia berkata dengan dingin, siapa lagi yang keberatan. Duan Yong Chun membuka mulutnya, masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Baiklah, maka masalah ini diselesaikan seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, 5 sekte besar surgawi akan bergabung dan sepenuhnya membersihkan pasukan aliansi pil dari 5 wilayah surgawi cahaya. Selain itu, kami juga akan menghabiskan kekuatan kelimanya. Sekte untuk membantu memperkuat pavilion pil. Ye Yuan, apapun yang dibutuhkan pavilion pil Anda, silakan buka mulut Anda. Tapi, kesampingkan semua lelucon, jika pembicaraan besar yang Anda sesumbar hari ini tidak terwujud di masa depan, jangan salahkan master sekte ini karena tidak sopan. Yang Jie berkata dengan suara keras. Bab 2633 bisakah Anda memesan 3 untuk saya? Setelah pertemuan aliansi Sang Yu, 5 sekte besar surgawi mulai membersihkan. Namun, penarikan pil alliance juga sesuai harapan. Seolah dalam semalam, semua pasukan pil alliance menjadi tanpa orang. Setelah perintah dieksekusi tanpa gagal seperti ini, itu juga membuat 5 master sekte besar diam-diam meningkatkan kewaspadaan mereka. Aliansi pil ini tidak sederhana. Paviliun pil secara resmi beroperasi dan merekrut murid dengan nama 5 sekte besar surgawi. Ye Yuan adalah penguasa pavilion-pavilion pil pertama, statusnya setara dengan 5 sekte besar sekte surgawi. Untuk beberapa waktu, pusat perhatian pavilion pil tidak ada bandingannya. Segera, Ye Yuan menerbitkan serangkaian tindakan dan menetapkan serangkaian tindakan lengkap dalam batas wilayah 5 cahaya surgawi, menggantikan celah yang ditinggalkan oleh penarikan pil alliance. Sehubungan dengan serangkaian tindakan ini, Ye Yuan sudah lama sangat terbiasa dengan ini karena pengalaman masa lalunya ketika berada di alam bawah. Jadi ketika diam mengeksekusinya, itu berjalan sangat lancar. Dan langkah-langkah ini juga mendapatkan hasil instan, membiarkan pavilion pil mendapatkan pijakan yang kuat dengan sangat cepat. Status pavilion pil didirikan dengan cepat dan itu juga membuat 5 sekte besar dan tetua masing-masing sekte diam-diam terdiam, mengagumi kemampuan Ye Yuan untuk memegang kendali. Berbeda dari pil alliance yang menghargai barang-barang mereka sendiri, pavilion pil benar-benar bergaya terbuka. Pertama, alkemis surgawi 5 besar sekte surgawi bisa menelusuri formula pil pavilion pil dan teknik pengobatan surgawi tanpa syarat. Adapun beberapa alkemis surgawi vaksin lain, setelah mengkonfirmasi kesetiaan mereka, itu juga akan dilepaskan ke berbagai tingkat. Faktanya, Ye Yuan bahkan mengundang master formasi miriat manifestation Heavenly Sek, memecahkan beberapa potongan batu giyok yang ditinggalkan Song Jianchou, membagikannya ke pavilion pil. Sehubungan dengan formula pil berharga dari 5 sekte besar surgawi, teknik pengobatan surgawi, dan semacamnya, Ye Yuan melakukan upaya merapikan dan mengkonsolidasikannya, dan mengkategorikannya ke dalam kelas yang berbeda. Itu setara dengan membangun sistem kultivasi para alkemis surgawi as cender lagi. Serangkaian gerakannya membuat para alkemis surgawi bersujud dengan penuh kekaguman. Segera, Ye Yuan memperoleh prestise yang sangat tinggi di antara para alkemis surgawi ini. Selain itu, munculnya pavilion pil juga membuat 5 sekte besar surgawi bersatu dengan erat. Semua perubahan ini membuat 5 sekte besar surgawi mengambil pandangan yang sama sekali baru. Pada tahun ke-9, Wu Chengchou menerobos kejade Soverein Heavenly Stratum, menjadi alkemis surgawi kelas 4-kelas 3 dari 5 sekte surgawi besar. Dan saat ini, masih ada lebih dari 1 tahun tersisa dari tenggat waktu 20 tahun yang pernah dikatakan Ye Yuan. Tidak ada seorang pun di sekte surgawi aman bela diri dari atas ke bawah yang berani mengkritik atau berkomentar lagi. Bahkan si Fei Yu dan kepala penatua juga menutup mulut mereka dengan bijaksana. Adapun Han Qianyun, dia bahkan memiliki posisi pelindungnya diambil oleh sekte, kultivasinya di segel. Dia ditahan di tebing penyesalan, mendisiplinkannya sebagai peringatan. Pada tahun ke-20, tiga orang lagi menerobos ke kelas 4 alkemis surgawi berturut-turut. Alkemis surgawi kelas 4 pavilion pil tumbuh menjadi enam orang sekaligus. Adapun alkemis surgawi kelas 3 dan kelas 2, letusan gaya ledakan juga muncul. Jelas, pengaruh Ye Yuan pada pavilion pil sudah secara bertahap membentuk efek. Sepertinya lima cahaya wilayah surgawi telah memasuki periode revitalisasi, semuanya bergerak menuju kemakmuran. Tapi, itu juga tepat saat ini, ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Terlepas dari sekte surgawi manifestasi segudang, empat sekte besar lainnya terus-menerus dilecehkan oleh empat wilayah surgawi yang besar. Daerah perbatasan berada dalam kekacauan konstan. Sangat jelas, empat wilayah surgawi yang besar tidak dapat menahan diri lagi. Master sekte, aku sudah mengatakannya sejak lama, tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Setidaknya, tidak bisa melepaskan semua kepura-pura keramahan dengan pil alliance untuk saat ini. Sekarang, aku tepat sasaran, kan? Pil omong kosong itu pavilion tampaknya bekerja dengan sangat baik, tetapi sampai sekarang, mereka tidak dapat mengeluarkan pil surgawi yang layak. Pil surgawi yang disempurnakan oleh kuyen masih jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan pil surgawi aliansi pil. Heh, saya ingin melihat bagaimana anak itu bisa melewatinya ketika saatnya tiba. Di aula utama miriat manifestation Heavenly Sek, Duan Yongcun berkata dengan seringai di wajahnya. Dengan empat wilayah surgawi besar meluncurkan serangan pada saat yang sama, permusuhan perbatasan meningkat. Sebagai sekte pusat sekte surgawi manifestasi segudang, secara alami tidak mungkin untuk dilihat dengan tangan terlipat. Pada saat ini, berbagai tetua agung berkumpul di sini untuk membahas masalah ini. Tapi sejak awal, Duan Yongcun sudah mengarahkan ujung tombak ke Yeyuan, merasa bahwa masalah ini sepenuhnya disebabkan olehnya. Bahkan setelah 20 tahun berlalu, dia masih menjadi pendukung perdamaian. Tentu saja, ini juga karena kualitas pil surgawi kelas 4 yang mereka semua perbaiki terus gagal meningkat. Ketika mencapai pil surgawi tingkat 4 tingkat ini, bagaimana mungkin ingin meningkat sedikit semudah itu. Dan ini juga memberi Duan Yongcun pegangan untuk gosip. Dengan Duan Yongcun melompat seperti ini, Yang Jie juga sangat kesal. Hasil yang diperoleh pavilion pil, itu jelas bagi semua orang. Selama pavilion pil diberikan waktu yang cukup, pavilion pil pasti akan dapat mencapai titik di mana mereka dapat bersaing dengan aliansi pil. Namun, Duan Yongcun orang ini acuh tak acuh. Yang Jie berkata dengan tidak sabar, Penatua Duan, ini baru 20 tahun. Apakah Anda berpikir bahwa merawat alkemis surgawi itu seperti anak-anak yang bermain rumah? Apalagi, itu adalah alkemis surgawi kelas 4. Duan Yongcun tersenyum dingin dan berkata, Ini memang bukan main-main, tapi sekarang, Pil Alliance tidak akan memberi kita waktu. Saya ingin bertanya kepada Master Sekte, Begitu perang skala penuh diluncurkan, Dengan 5 sekte besar surgawi kita, Kekuatan saat ini, Bisakah kita menjadi pasangan 4 wilayah surgawi yang hebat? Apalagi bahkan ada aliansi pil yang melemparkan pandangan tamak di belakang. Soal kali ini, tidak perlu menebak dan orang juga akan tahu bahwa itu adalah manipulasi aliansi pil di belakang. Pada kenyataannya, 5 Master Sekte besar diam-diam terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dan pengaruh aliansi pil sebenarnya sudah memiliki pengaruh yang begitu dalam. Saat ini, berbagai sekte besar dari 4 wilayah surgawi besar berada dalam kondisi perpecahan yang lebih besar. Agar Pil Alliance dapat mengkonsolidasikan 4 wilayah surgawi yang besar bersama-sama, itu berfungsi untuk menunjukkan teror kekuatannya. 5 Master Sekte besar juga sangat bermasalah karena ini. Harus diakui, kata-kata Duan Yongchun membuat Yang Jie sakit hati. Melihat Yang Jie tetap diam, Duan Yongchun mencibir lebih keras dan berkata, jika kita melakukannya sesuai dengan apa yang semula ada dalam pikiranku, 5 Sekte berpura-pura sopan dan mematuhi Pil Alliance terlebih dahulu, setelah pembangkit tenaga listrik yang lebih berbakat muncul. Dia akan bisa meniru keajaiban Lord Zuo saat itu. Tapi sekarang, Pil Alliance tidak akan memberi kita kesempatan lagi. Cukup. Penatua Duan, karena kamu sangat memandang rendah pavilion pil, maka jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengambil satu pun dari pil surgawi pavilion pil di masa depan. Yang Jie berkata dengan marah. Duan Yongchun tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Master Sekte, jangan khawatir. Saya belum pernah meminum satu pun pil surgawi pavilion pil sebelumnya. Di masa depan, saya pasti tidak akan meminumnya. Satu juga, maknaku tetap seperti ini, serahkan yeyuan, dan tukarkan dengan perdamaian sementara. Yang Jie baru saja akan lepas kendali, tetapi seorang bawahan datang untuk melapor. Pavilion pil mengirim orang untuk mengirimkan sejumlah besar pil surgawi. Orang yang mengawal pil surgawi adalah alkemis surgawi kelas 4 Sekte Surgawi, Ku Yan. Penatuaku, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Ku Yan, Yang Jie juga terlihat bersemangat. Setelah Ku Yan membungkuk, dia tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian guru Sekte. Orang tua ini baik-baik saja. Kali ini, saya dipercaya oleh Tuan Pavilion untuk mengawal sekumpulan pil surgawi, dan saya ingin Sekte mengirim pasukan untuk mendukung 4 Sekte. Mendengar ini, Duan Yongcun tertawa dingin. Tapi mata Yang Jie berkilat, dan dia bertanya, Oh, aku ingin tahu apa yang telah dilakukan Tuan Pavilion Ye kali ini. Ku Yan tersenyum dan berkata, Tuan Pavilion Ye secara pribadi mengambil tindakan kali ini. Bahkan lelaki tua ini belum pernah melihatnya mengambil tindakan selama lebih dari 10 tahun juga. Saat dia bergerak, itu menghancurkan bumi. Kata-kata Ku Yan membuat pikiran Yang Jie bergetar. Yang Jie menerima daftar itu dan melihatnya dan mau tidak mau menarik napas dingin. Pil surgawi unikon api kelas sejati, 50 di antaranya. Pil surgawi sum-sum sejati kelas sejati, 50. Pil astral bintang primordial kelas sejati, 30. Yang Jie melafalkan nama-nama dari daftar. Ekspresi para tetua yang hadir berubah satu demi satu. Semua pil kelas benar. Wajah Duan Yong Chun berganti-ganti antara merah dan hijau, tampak sangat bertentangan. Tiba-tiba, dia sepertinya telah mengambil keputusan. Membuka mulutnya, dia berkata, Master Sekte, bahwa Pil astral bintang primordial, dapatkah Anda memesan tiga untuk saya? Babak 2634 letusan. Kekhawatiran tersembunyi. Mengenai pil astral bintang primordial, sebagai pil kekaisaran surgawi kelas dua, efek obatnya sebanding dengan pil surgawi kelas tiga. Pil surgawi yang kuat yang mengkonsolidasikan dunia kecil dan mengkonsolidasikan ranah kultivasi seseorang. Duan Yong Chun sangat berbakat, tetapi ketiga cucunya memiliki bakat rata-rata. Saat ini, ketiga orang ini semua terjebak di puncak griter Sublime Heavenly Stratum, dan tidak dapat menerobos. Pil astral bintang primordial kelas sejati hanyalah obat mujarab bagi mereka bertiga. Duan Yong Chun tidak tahu seberapa kuat efek obat dari tingkat sebenarnya, tetapi tanpa ragu, itu akan sangat kuat. Oleh karena itu, ketika dia mendengar pil astral bintang primordial kelas sejati itu, hukum menamparkan diri sendiri diaktifkan. Dia tahu bahwa ketika dia mengatakannya saat ini, itu menamparkan wajahnya sendiri dengan sangat keras. Tapi demi ketiga cucunya, dia mempertaruhkan semuanya. Benar saja, Yang Jie memandang Duan Yong Chun dengan senyum yang bukan senyum dan berkata dengan puas, Pena tua Duan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akan mengambil satupun apapun yang terjadi? Wajah tua Duan Yong Chun memerah, dan dia berkata, Ye Yuan, bocah ini benar-benar mengerahkan langkah besar. Saya juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan begitu banyak pil surgawi kelas sejati sekaligus. Yang Jie sedikit mengangguk, menyatakan setuju. Pada kenyataannya, dia juga terkejut dengan daftar ini. Mengambil beberapa ratus pil surgawi kelas sejati sekaligus, ini benar-benar langkah besar. Meskipun pil surgawi ini memiliki sedikit efek pada pembangkit tenaga surgawi langit berdaulat, untuk lapisan surgawi yang lebih rendah, bahkan lapisan surgawi yang tak terbatas, mereka memiliki signifikansi yang luar biasa. Kumpulan pil surgawi ini pasti bisa membuat sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Dunia tahu bahwa Yeyuan dapat memperbaiki pil surgawi kelas sejati. Hanya saja, nilai sebenarnya yang Yeyuan sempurnakan saat itu juga hanyalah pil surgawi pendirian yayasan, pil surgawi dasar semacam ini. Masih ada celah besar dari keinginan untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi ke nilai yang sebenarnya. Namun, mereka semua tidak menyangka bahwa dalam 20 tahun yang singkat, peningkatan Yeyuan akan sangat besar. Kalau begitu, kamu tidak keberatan lagi dengan pavilion pil. Yang Jie berkata dengan wajah serius. Duan Yongcun terkekeh dan berkata, tidak ada keberatan. Tentu saja, tidak ada keberatan. Itu, pena tuaku, Anda juga harus berani. Ku Yan tersenyum dan berkata, pena tua Duan, jangan panik. Orang tua ini juga memiliki beberapa hadiah di sini. Saat kata-kata ini keluar, Duan Yongcun dan Yang Jie sama-sama terkejut. Seperti yang dia katakan, Ku Yan juga mengeluarkan daftar dan memberikannya kepada Yang Jie. Setelah Yang Jie melihat, dia mau tak mau menjadi pucat karena terkejut dan berkata, pena tuaku, ini. Pil surgawi ini semuanya disempurnakan olehmu. Ku Yan menganggup dan berkata, beberapa tahun ini, di bawah bimbingan Tuan Ye, kekuatan orang tua ini mengalami kemajuan besar. Terutama dua tahun ini, bahkan mencapai periode letusan. Pil surgawi dalam daftar semuanya adalah pil surgawi kelas 4. Selain itu, kualitasnya sangat tinggi. Meskipun masih ada celah dibandingkan dengan pil surgawi kelas 4 Pil Alliance, perbedaannya sudah tidak besar lagi. Lagi pula, itu juga tidak mungkin untuk pil surgawi kelas 4 yang diambil aliansi pil untuk dijual menjadi yang terbaik. Pada tingkat kemajuan ini, Ku Yan yang melampaui pil surgawi kelas 4 aliansi pil dalam waktu 10 tahun dapat dengan mudah dicapai. Duan Yongcun membuka mulutnya lebar-lebar, memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak percaya bahwa Ye Yuan membuat kekuatan dan Ku Yan mencapai level ini dalam waktu 30 tahun. Alkemis surgawi kelas 4 bukanlah alkemis surgawi kelas 1, yang terakhir memiliki peningkatan yang sangat jelas jika ada. Tanpa akumulasi waktu, bagaimana bisa keinginan untuk meningkatkan menjadi begitu mudah. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bertanya sekarang dan Ku Yan sudah kembali untuk menamparkan wajahnya. Yang jie bahkan memperhatikan bahwa istilah panggilan Ku Yan untuk Ye Yuan sudah mengalami perubahan. Seorang alkemis surgawi kelas 4 benar-benar menyebut Ye Yuan sebagai Tuan Ye, dapat dilihat bahwa Ku Yan benar-benar bersujud dengan keempat kakinya dalam kekaguman terhadap Ye Yuan. Menakutkan. Tampaknya melihat melalui keterkejutan kedua orang itu, Ku Yan tersenyum dan berkata, Master Sekte, Penatua Duan, kalian yakinlah. Dengan kekuatan pavilion pil saat ini, kita akan dapat melawan alian sipil sebagai setara dalam waktu dekat. Dan saat ini, kita benar-benar tidak perlu bergantung pada alian sipil lagi. Di masa depan, ketika guru Ye menerobos ke kelas 3 alkemis surgawi, bahkan kelas 4 alkemis surgawi, alian sipil belakang mungkin akan hanya demikian juga. Petik 2. Selama 20 tahun ini, Ku yang telah lama ditundukkan oleh kekejaman Ye Yuan. Kenyataannya, setelah mengetahui tentang metode kultivasi Ye Yuan, rasa misterius Ku Yan terhadap Ye Yuan segera berkurang banyak. Bagaimanapun, kerja keras hal semacam ini adalah apa yang bisa dilakukan siapapun. Bahkan Wu Cheng Chao bisa mencapai langkah itu. Jadi itu tentu bukan masalah baginya, Ku Yan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dia menemukan bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Jalur kultivasi ini mudah dipelajari tetapi sulit untuk dikuasai. Sama seperti ketika dia menyempurnakan pil surgawi pendirian yayasan tingkat 1, dia bisa mencapai penyelesaian akhir kelas 9 dengan sangat cepat. Tapi, kesempurnaan kelas 9, dia menghabiskan banyak usaha dan tidak pernah bisa mencapainya. Hanya pada saat itu Ku Yan tahu celah seperti apa yang ada di sana. Dia bahkan tidak bisa mencapai kesempurnaan kelas 9, apalagi berbicara tentang kelas yang sebenarnya. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan keluar dari pengasingan kali ini dan mengeluarkan banyak pil surgawi kelas sejati, pavilion pil benar-benar diaduk. Nilai sejati sudah bukan sesuatu yang jauh di luar jangkauan Ye Yuan. Ku Yan berpikir bahwa dia bisa mengejar, bahkan melampaui Ye Yuan dengan sangat cepat. Tapi 20 tahun telah berlalu. Ku Yan mengerti bahwa dia tidak hanya tidak melampaui Ye Yuan, tetapi dia juga membuka jarak yang lebih jauh. Bagus, bagus, bagus. Yang Jie mengatakan tiga kebaikan berturut-turut dan berseru, sepertinya kita lima Master Sekte tidak salah menilai dia. Kejutan menyenangkan yang diberikan anak ini kepada kita bahkan lebih besar dari yang dibayangkan. Karena bahkan Penatua Duan tidak keberatan, murid segudang manifestasi Sekte Surgawi akan mendukung empat sekte mulai sekarang. Pil Surgawi yang dikeluarkan oleh pavilion pil benar-benar meledak. Untuk beberapa dari lima kekuatan inti Sekte Surgawi yang besar, kekuatan dan kekuatan tempur mereka melonjak setelah meminum pil Surgawi kelas sejati. Tanpa kejutan, kekuatan tempur mereka di medan perang juga meningkat dengan gila-gilaan. Kekuatan Aschenders berdiri di atas kepala dan bahu di atas semua yang lain untuk memulai. Sekarang, dengan bantuan pil Surgawi kelas sejati, mereka bahkan lebih membanjiri pembangkit tenaga listrik asli. Di medan perang garis depan, empat wilayah Surgawi yang besar terus kehilangan tempat. Moral dari lima sekte Surgawi besar wilayah Surgawi lima cahaya sangat tinggi. Hanya pada saat ini orang-orang menyadari betapa bijaksananya memutuskan untuk mendirikan pavilion pil saat itu. Tapi di pavilion pil, alis Ye Yuan terjalin erat. Ketika Feng Suanyi melihat ekspresinya, dia menjadi sangat bingung dan bertanya, Ye Yuan, kami telah memenangkan kemenangan penuh saat ini dan membunuh lima wilayah Surgawi yang besar sampai mereka dipenuhi dengan gentar. Nama pavilion pil juga memiliki mengejutkan lima wilayah Surgawi besar. Mengapa kamu masih mengerutkan kening seperti ini? Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Master Sekte, kamu telah menyaksikan kekuatan kelas yang sebenarnya juga, kan? Setelah menyebutkan ini, Feng Suanyi segera menjadi bersemangat dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Pil Surgawi kelas benar-benar-benar luar biasa. Kekuatan banyak dari lima stratum Surgawi luhur tak terbatas dari lima sekte Surgawi melonjak setelah menghonsumsi pil Kekaisaran Surgawi Anda. Dan mereka juga merupakan kekuatan utama dari pertempuran besar kali ini. Pil Surgawi kelas sejati tidak hanya meningkatkan kekuatan, sesederhana itu. Peningkatan ascendernya ada di mana-mana. Itu setara dengan mengintegrasikan aturan dao ke dalam tubuh seniman bela diri. Kekuatan semacam ini tidak terbayangkan. Ketika Feng Suanyi melihat kekuatan kelas yang sebenarnya, dia juga sangat tersentuh. Setelah Ye Yuan menerobos di masa depan, dia juga harus mencicipi rasa Pil Surgawi kelas sejati ini. Tapi Ye Yuan tidak seoptimis Feng Suanyi dan berkata dengan suara serius, lima murid sekte besar Surgawi kami telah melonjak dalam kekuatan dalam beberapa bulan. Tapi, aliansi Pil telah memiliki Pil Surgawi kelas sejati untuk waktu yang lama. Lalu seberapa kuat-kekuatan pembangkit tenaga Pil Alliance dan seberapa kuat-kekuatan pemimpin Pil Alliance. Satu kalimat membuat ekspresi Feng Suanyi berubah tiba-tiba. Bab 2635 situasi tanpa harapan. Di permukaan, wilayah Surgawi lima cahaya kita berada di atas angin. Tapi kamu harus tahu bahwa sampai sekarang, aliansi Pil belum bergerak. Kata-kata Ye Yuan membuat hati Feng Suanyi tenggelam ke dasar. Aliansi Pil, faksi ini, terlalu misterius. Tapi, tanpa diragukan lagi, itu sangat kuat. Hanya saja saat ini, tidak ada yang tahu apa yang coba dilakukan oleh Pil Alliance. Inilah yang membuat Ye Yuan paling gelisah. Tapi Ye Yuan punya firasat bahwa Pil Alliance mungkin datang dengan niat tidak baik. Menurutmu seberapa kuat Pil Alliance itu? Feng Suanyi berkata dengan suara serius. Ekspresi Ye Yuan sungguh-sungguh saat dia berkata, saya awalnya berpikir bahwa munculnya kumpulan Pil Surgawi kelas sejati ini dapat memaksa aliansi Pil ke atas panggung. Tapi saya salah perhitungan. Oleh karena itu, saat mereka bergerak, itu mungkin akan bergetar. Seluruh benua Rain Clear. Alis Feng Suanyi berkerut sedikit lebih kencang. Hanya sampai sekarang dia tahu pikiran Ye Yuan. Ternyata mengeluarkan Pil Surgawi kelas sejati ini adalah untuk memaksa Pil Alliance keluar. Tapi sampai sekarang, Pil Alliance tidak muncul, yang berarti mereka tidak peduli sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh sekte Surgawi Aman Beladiri mulai bergoyang. Ekspresi Feng Suanyi dan Ye Yuan sangat berubah. Keduanya bertukar pandang dan dua kata keluar dari mulut mereka pada saat yang hampir bersamaan, alian sipil. Ketika keduanya tiba di depan gunung, mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mata mereka. Di depan sekte yang melindungi Grand Array, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven saat ini mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk serangan berikutnya. Dan sekte yang melindungi barisan besar di depan mereka sudah terlatih-tati di kaki terakhirnya. Jelas, kekuatan serangan sebelumnya telah membawa sekte yang melindungi Grand Array ke ambang kehancuran. Seluruh sekte Surgawi Aman Beladiri penuh dengan suara-suara waspada dan panik. Ada sekelompok besar pembangkit tenaga listrik di depan gerbang melewati gunung, mengelilingi sekte Surgawi Aman Beladiri sampai bahkan air tidak bisa merembes. Apakah ini kekuatan Pill Alliance? Lebih dari 180 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven langkah besar. Tatapan Feng Suanyi sangat serius. Menyapu sekilas, ada lebih dari 180 pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven dalam sebuah Array. Untuk pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven, masing-masing sangat sulit ditemukan. Di seluruh sekte Surgawi Aman Beladiri, hanya ada 40 lebih dari mereka. Sebagian besar dari mereka bahkan hanya surga Jade Sovereign yang lebih rendah dan menengah. Tetapi saat Pill Alliance bergerak, itu adalah 180 orang. Jumlahnya lebih dari 4 kali dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari seluruh sekte Surgawi Aman Beladiri. Yang juga mengatakan bahwa satu pembangkit tenaga listrik surga Sovereign Heaven Pill Alliance, hampir setara dengan jumlah dari 5 sekte Surgawi yang besar. Kontras kekuatan ini terlalu menakutkan. Pembangkit tenaga Marsial Sekur Sekte Surgawi semuanya menghirup udara dingin. Misterius hingga vaksi ekstrim ini akhirnya mengungkapkan taringnya kepada dunia hari ini. Yun Xing segera minta bantuan 4 sekte. Aktifkan susunan transmisi balik dan minta mereka bergegas secepat mungkin. Feng Suanyi berkata kepada Luo Yun Xing yang bergegas mendekat. Tapi Luo Yun Xing tidak bergerak. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, Master Sekte tidak ada gunanya. Susunan transmisi antara kita dan 4 sekte telah dihancurkan. Saat ini, kita bertarung sendirian. Feng Suanyi menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, apa? Titik nodal dari susunan transmisi sangat rahasia. Hanya eselon atas 5 sekte besar surgawi kita yang tahu tentang itu. Bagaimana mereka menghancurkannya? 5 sekte besar surgawi sangat berjauhan dan perlu melewati banyak simpul spasial untuk transit. Node spasial ini sangat tersembunyi dan milik rahasia sekte. Hal rahasia seperti itu sebenarnya ditemukan oleh Pil Alliance. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aliansi Pil telah merencanakan sejak lama. Feng Suanyi berkata dengan marah, sialan. Mereka memanipulasi 4 wilayah surgawi yang besar untuk memprovokasi kita. Ternyata itu untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Beberapa tahun ini, sekte surgawi aman bela diri hampir memiliki hampir setengah dari pusat kekuatannya di medan perang perbatasan. Saat ini, pembangkit tenaga listrik yang masih di sekte hanya setengah dari kekuatan penuh mereka. Sekte surgawi aman bela diri berada dalam krisis yang akan segera terjadi. Ledakan. Tepat pada saat ini, fluktuasi esensi surgawi yang cemerlang menyala di langit. Lebih dari 140 pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven menyerang bersama. Itu hanya untuk mendengar suara keras. Sekte yang melindungi Grand Array langsung berantakan. Gempa lagi. Murid-murid marsial sekur sekte surgawi berada dalam kecemasan yang konstan. Setelah Grand Array rusak, lebih dari 140 pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven perlahan terbang menuju puncak gunung. Rasa penindasan yang intens itu membuat orang hampir tidak bisa bernapas. Seorang pria parubaya berjubah putih berjalan perlahan. Seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin bahkan mengikuti di sampingnya. Feng Xuanyi mengenali pria parubaya dengan ekspresi dingin dengan pandangan sekilas. Orang itu adalah Xiao Fei Bei yang bertarung dengan lima master sekte besar saat itu di Klu Dark Great Mission. Pria parubaya berjubah putih itu secara alami adalah Huang Fu Kluting. Huang Fu Kluting melihat ke arah Feng Xuanyi dan berkata dengan sedikit tersenyum, Sekte Master Feng, izinkan saya memperkenalkan diri. Diri yang rendah hati ini adalah wakil kepala aliansi Pill Alliance, Huang Fu Kluting. Yang ini di samping saya, Anda seharusnya bertarung dengannya sebelumnya. Dia adalah master aula balai-bela diri surgawi Pill Alliance saya, Xiao Fei Bei. Ekspresi Feng Xuanyi sangat jelek dan dia berkata dengan suara serius, ada apa dengan semua omong kosong itu. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sekte surgawi aman bela diri kita mewarisi ambisi Lord Zuo dan sama sekali tidak akan mundur selangkah. Melihat adegan ini, Feng Xuanyi secara alami tidak akan cukup bodoh untuk berpikir bahwa Huang Fu Kluting datang untuk mengobrol dengannya. Pertempuran ini sudah tidak bisa dihindari. Selain itu, Feng Xuanyi memiliki ide di dalam hatinya, kemungkinan tidak mungkin bagi sekte surgawi aman bela diri untuk melarikan diri dari malapetaka hari ini. Pill Alliance merencanakan untuk waktu yang lama, menyebabkan keributan besar. Namun, sekte surgawi aman bela diri masih tidak memiliki firasat sedikitpun. Pertempuran ini tidak hilang sia-sia. Tapi Huang Fu Kluting tersenyum dan berkata, kepribadian master sekte Feng sangat kuat. Namun, ketua aliansi ini tidak terlalu tertarik dengan master sekte Feng. Saya ingin tahu apakah master sekte Feng dapat menyerahkan Ye Yuan kepada saya. Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua orang melihat ke arah Ye Yuan. Pill Alliance datang dengan barisan yang begitu besar, itu sebenarnya untuk Ye Yuan. Banyak orang menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Jika itu hanya untuk Ye Yuan, maka masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi. Merasakan tatapan semua orang, ekspresi Ye Yuan tenang. Feng Xuanyi melihat ke arah Ye Yuan dengan agak terkejut. Tetapi segera, dia mendengus dingin dan berkata, jangan mainkan ini dengan master sekte ini. Apakah Anda menganggap master sekte ini sebagai anak berusia tiga tahun? Anda Pill Alliance mengeluarkan barisan yang begitu besar. Saya tidak percaya itu hanya untuk Ye Yuan. Huang Fuklu Ting masih belum berbicara dan si Fei Yu tidak bisa menahan diri terlebih dahulu. Master sekte, sekte surgawi aman bela diri berakhir pada titik ini hari ini. Itu semua masalah yang disebabkan oleh Ye Yuan. Sudah mencapai titik ini, kamu masih melindunginya. Si Fei Yu menegur dengan marah. Kepala tetua juga berkata, itu benar. Jika bukan karena Ye Yuan memprovokasi alian sipil berkali-kali, sekte surgawi aman bela diri juga tidak akan melakukannya hari ini. Ye Yuan harus bertanggung jawab atas masalah hari ini. Dengan dua orang ini yang memimpin, banyak tetua marsial sekur sekte surgawi semuanya angkat bicara untuk mencelah, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap Ye Yuan. Melihat perselisihan internal marsial sekur sekte surgawi, Huang Fuklu Ting hanya tersenyum sedikit dan tidak berbicara, dan juga tidak menyelah. Semua tutup mulut untukku. Tiba-tiba, Feng Suanyi merauh marah dan menyelah kata-kata semua orang. Dia berkata dengan suara serius, kamu bodoh, rencana yang jelas untuk menabur perselisihan dan kamu bahkan tidak bisa membedakannya. Itu benar. Mereka memang datang ke sini untuk Ye Yuan, tapi itu pasti tidak hanya untuk Ye Yuan. Sudah pada titik ini, apakah kalian semua masih cukup naif untuk berpikir bahwa dengan menyerahkan Ye Yuan, alian sipil akan melepaskan sekte surgawi yang aman dari bela diri kita. Feng Suanyi sangat kecewa pada si Fei Yu dan kepala penatua. Sangat jelas, alian sipil telah merencanakan untuk waktu yang lama sehubungan dengan lima wilayah surgawi cahaya. Ye Yuan kebetulan berada di sana pada waktu yang tepat. Bab 2636 pertempuran hebat dimulai. Sekte Master Feng, Anda tidak bisa mengatakan itu. Selama Anda semua mengambil inisiatif untuk menyerahkan Ye Yuan, dan mengambil inisiatif untuk menanam kehendak dewa asal, sekte surgawi aman bela diri Anda akan tetap menjadi sekte surgawi aman bela diri Anda. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola Ascender. Huang Fu Kluting masih memiliki senyum tipis, tetapi kata-kata yang diucapkan membuat sekte surgawi aman bela diri dari atas ke bawah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Menanam kehendak dewa asal, itu menjadi pelayan antek Pil Alliance. Bagi para Ascender yang bangga, itu bahkan lebih tidak dapat diterima daripada membunuh mereka. Baru pada saat itulah orang menyadari kebenaran. Apa yang dikatakan Feng Suanyi benar? Tujuan Pil Alliance bukan hanya Ye Yuan. Feng Suanyi tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, dirimu yang terhormat tidak akan benar-benar berpikir bahwa sekte surgawi aman bela diriku mudah diganggu, kan? Hari ini, bahkan jika kita bertarung sampai orang terakhir, kalian semua bisa melupakan tentang mendapatkan apapun. Tawar menawar. Seperti yang dia katakan, tombak panjang yang benar-benar hitam dengan listrik menari di sekitarnya muncul di tangan Feng Suanyi. Saat tombak panjang muncul, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Huang Fu Kluting tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum, harta karun roh surgawi, heaven killing battlespear, harta darah kehidupan leluhur pendiri Marsial Sekur Sekte Surgawi, Chu Tiange. Saat itu, Chu Tiange mengikuti Zuo Bu Fan dan mengandalkan heaven killing battlespear ini untuk membunuh sampai empat wilayah surgawi besar ketakutan. Hari ini, akhirnya melihat cahaya hari sekali lagi. Di benua Rain Clear, harta dibagi menjadi tiga tingkat, roh fana, roh duniawi, dan roh surgawi. Harta karun roh surgawi adalah keberadaan yang sangat jarang terlihat di seluruh benua Rain Clear. Ketika Ye Yuan melihat heaven killing battlespear, dia tercengang. Gelombang yang keluar dari tombak pertempuran ini sebenarnya identik dengan gunung heaven spannya. Ye Yuan bisa melompati alam untuk membunuh musuh dengan menggunakan heaven span mountain. Dapat dilihat bahwa harta ini sama sekali tidak kalah dengannya. Feng Suanyi mendengus dingin dan berkata, kamu benar-benar tahu sedikit. Huang Fu Kluting tersenyum dan berkata, sayang sekali. Chu Tiang E adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven dari generasinya. Tombak pertempuran ini dapat melepaskan 120% kekuatan di tangannya. Tapi Anda mungkin bahkan tidak bisa melepaskan 70% darinya. Di atas surga berdaulat giyok adalah surga berdaulat suci. Hanya saja saat ini, Saint Sovereign Heaven sudah punah di benua Rain Clear. Langkah ini terlalu sulit. Cukup berurusan denganmu. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com Feng Suanyi berteriak dingin, tubuhnya berubah menjadi aliran listrik, menembak langsung ke Huang Fu Kluting. Untuk menangkap bandit, kumpulkan pemimpinnya terlebih dahulu. Ini adalah satu-satunya kehidupan yang dilihat Feng Suanyi. Namun, tepat pada saat Feng Suanyi bergerak, Xiao Fei Bai juga bergerak. Itu hanya untuk melihat seluruh orangnya berubah menjadi pedang tajam, bentrok dengan Feng Suanyi secara instan. Bang, bang, bang. Kedua orang itu langsung bertukar lebih dari 10 gerakan di atas kekosongan. Sama-sama cocok. Apa yang membuat orang semakin putus asa adalah bahwa gulungan pedang di tangan Xiao Fei Bai sebenarnya tidak kalah dengan Heaven Killing Battlesphere. Seorang tetua berteriak putus asa, harta karun roh surgawi. Pedang di tangan pembangkit tenaga listrik aliansi pil itu juga merupakan harta roh surgawi. Kekuatan pil alliance ini sangat kuat sampai membuat orang kehilangan semua harapan. Mereka bahkan memiliki harta roh surgawi. Lawanmu bukan aku. Huang Fu Kluting memiliki pandangan acuh-ta'acuh saat dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Ye Yuan, kamu membunuh putra suci. Apakah Anda bersedia bergabung dengan aliansi pil saya dan menjadi putra suci yang baru? Apa, aliansi pil sebenarnya ingin Ye Yuan langsung menjadi putra suci? Ternyata mereka tidak membalas dendam untuk putra suci, tetapi menyukai kekuatan Ye Yuan. Untuk dapat membuat pil alliance bersusah payah, kekuatan jalur alkimia Ye Yuan kemungkinan tidak sedikit lebih buruk jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga pil alliance. Kata-kata Huang Fu Kluting segera menyebabkan kegemparan di sekte surgawi aman bela diri. Mereka semua berpikir bahwa aliansi pil datang untuk mencelah secara terbuka atas kejahatan. Siapa yang tahu bahwa saat Huang Fu Kluting membuka mulutnya, dia sebenarnya ingin meminta Ye Yuan. Untuk sesaat, semua orang melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, tidak ada kecenderungan yang bisa dilihat. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika saya setuju, bisakah pil alliance melepaskan sekte surgawi yang aman atau tidak. Semua orang gemetar, setelah itu, mata mereka menunjukkan tatapan penuh harapan. Tapi Huang Fu Kluting menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, aliansi pil memiliki niat untuk menyatukan lima wilayah surgawi besar. Namun, lima sekte surgawi besar keras kepala dan sulit diatur. Mereka adalah batu sandungan terbesar aliansi pil. Sebenarnya, pil rencana aliansi untuk melahap lima sekte besar surgawi saat ini sedang dilakukan secara sistematis. Tapi, penampilanmu benar-benar mengganggu rencana kami. Jika bukan karena itu, kami juga tidak akan menggunakan rencana ini untuk secara paksa menyerang sekte surgawi aman bela diri. Apa mengikuti tidak bisa membuang pertarungan berdarah. Kata-kata Huang Fu Kluting membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku. Ternyata ambisi pil alliance sebenarnya sangat besar untuk benar-benar ingin menelan seluruh lima wilayah surgawi besar. Dibandingkan dengan faksi asli, ascenders dari lima sekte besar surgawi tidak hanya memiliki kekuatan yang hebat, tetapi kepribadian mereka juga arogan dan pantang menyerah. Ingin membuat mereka tunduk bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, pil alliance telah lama merencanakannya untuk perlahan melahap lima wilayah surgawi besar. Tapi siapa yang mengira bahwa seseorang melemparkan kunci pas dalam pekerjaan. Kenaikan mendominasi Ye Yuan benar-benar mengganggu rencana pil alliance. Dan Ye Yuan bahkan membuat putra suci Chang Yongning binasa dalam pertempuran alkimia. Oleh karena itu, itulah mengapa pil alliance terpaksa mengirim pasukan untuk menyerang sekte surgawi aman bela diri. Tapi, setelah menghancurkan sekte surgawi aman bela diri dan menghancurkan pavilion pil, ketika menghadapi empat sekte surgawi besar lainnya, aliansi pil akan sudah berjalan ke depan panggung dari belakang layar. Mereka pasti harus menghadapi pertempuran berdarah. Dan situasi seperti ini bukanlah yang diinginkan oleh pil alliance. Di satu sisi, kebangkitan Ye Yuan yang mendominasi membawa kerugian besar bagi pil alliance. Ye Yuan memandang Huangfukluting dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu didiskusikan. Bertarunglah. Mata Huangfukluting berubah tajam dan dia berkata, Ye Yuan, bakatmu di atas putra suci, sayang sekali untuk mati seperti ini. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Ye Yuan berkata dengan dingin, bagi seorang pria, kematian hanyalah kematian. Mengapa saya harus takut berkelahi? Kata-katanya membuat wajah murid-murid sekte surgawi aman bela diri berubah. Ini adalah satu-satunya sewa hidupnya, Ye Yuan benar-benar menyerah begitu saja. Sebelumnya, Ye Yuan masih dikutuk secara universal. Dapat dikatakan bahwa sejak dia memasuki sekte, dia telah menerima kritik setiap menit dan detik. Tapi dia tidak mengerutu sedikitpun. Di saat hidup dan mati ini, dia memilih untuk hidup dan mati bersama dengan sekte surgawi aman bela diri. Hahaha, bagus sekali, kakakku yang baik, aku tidak salah menilaimu. Master sekte, aku akan datang dan membantumu. Luo Yunxing tertawa liar, menghunus pedangnya dan melihat sekeliling. Saat dia bergerak, pihak Pill Alliance juga bergerak. Lebih dari seratus pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven bergegas berturut-turut. Pertempuran hebat itu mengejutkan surga. Sangat disayangkan bahwa di pihak martial sekur Heavenly Sekte, hanya ada sedikit dua puluh di atas Jade Sovereign Heavens, hampir satu orang harus menghadapi tujuh hingga delapan orang sendirian. Meskipun Ascender memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, mereka juga tidak bisa menangkis perbedaan jumlah yang begitu besar. Huang Fu Kluting tersenyum sedikit dan berkata, orang-orang Sekte Surgawi Aman bela diri, siapapun yang menjatuhkan Ye Yuan tidak hanya tidak bisa mati, Anda bahkan dapat memiliki tempat di Pill Alliance. Pada saat ini, Sekte Surgawi Aman bela diri masih memiliki sebagian kecil orang yang ragu-ragu. Di antara mereka, termasuk si Fei Yu. Kata-kata Huang Fu Kluting membuat kedua matanya berbinar. Hampir tanpa ragu, dia bergegas menuju Ye Yuan. Bocah, dia yang mengerti waktu adalah orang bijak. Ketua aliansi Huang Fu sudah menjadikanmu putra suci, apa yang masih membuatmu tidak puas. Si Fei Yu berkata dengan senyum dingin. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa si Fei Yu benar-benar bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Tapi kekuatannya terlalu kuat. Bab 2637 kekuatan yang cocok. Si Fei Yu, kamu tua fogei, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu. Di tengah pertempuran sengit, ketika Feng Suanyi melihat adegan ini, dia langsung terbakar amarah. Biasanya, ketika si Fei Yu menargetkan Ye Yuan, meskipun itu tidak pantas di matanya, itu juga hanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Tapi sekarang, selama masa krisis Sekte, dia benar-benar melakukan hal tercelah semacam ini. Itu benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Si Fei Yu, jika kamu ingin mencari kematian, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi aku, si Fei Yu, tidak ingin mati. Si Fei Yu tertawa dingin dan memukul telapak tangan ke arah Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, ekspresinya berubah, seluruh tubuhnya mati rasa dan esensi surgawi segera menjadi lamban. Formasi 100 racun Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Formasi 100 racun Ye Yuan menjadi beberapa kali lebih kuat dari saat itu. Ye Yuan telah membuka kunci slip Giyok Song Jianchou. Ada serangkaian metode yang mempesona untuk menggunakan racun di dalamnya, sangat memperluas cakra wala Ye Yuan. Racun ini ditambahkan ke dalam formasi racun oleh Ye Yuan, kekuatannya berlipat ganda. Bahkan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven akan menyerah juga. Ketika Huangfuk Luting melihat adegan ini, dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sudah lama tahu bahwa Ye Yuan memiliki langkah ini. Orang ini sama sekali tidak mudah ditangkap. Kekuatan formasi 100 racun ini meningkat secara signifikan lagi. Meskipun itu tidak mematikan bagi langit berdaulat Giyok, mereka mungkin harus mandek selama 3 hingga 5 napas waktu. Formasi 100 racun berseru kagum. Saat itu ketika Ye Yuan berada di Cluedark Great Nation, formasi 100 racun hanya bisa menghentikan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven selama setengah waktu. Sekarang, kekuatannya tumbuh setidaknya 3 hingga 5 kali lipat. Saat Huangfuk Luting terengah-engah kagum, aura di tubuh Ye Yuan tiba-tiba meroket. Sebuah gunung kecil berwarna hitam ke abu-abuan tergantung di telapak tangannya. Tatapan Huangfuk Luting berubah menjadi niat dan dia berteriak kaget, harta karun roh surgawi. Gunung kecil ini secara alami adalah gunung Heaven Span. Pada titik ini, Ye Yuan juga tidak menyembunyikan apapun lagi. Si Fei Yu ingin membunuhnya berkali-kali. Sekarang, dia bahkan tidak tahu malu sampai ekstrim, Ye Yuan secara alami tidak akan menahan diri. Formasi 100 racun hanya bisa menghentikan si Fei Yu selama 3 hingga 5 nafas, tetapi bagi Ye Yuan, itu sudah cukup. Merasakan gelombang kuat gunung Heaven Span, ekspresi si Fei Yu tiba-tiba berubah. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki senjata tingkat ini padanya? Ye Yuan bahkan tidak memberinya waktu untuk terkejut, mantra di tangannya bergetar dan gunung Heaven Span berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghantam tepat ke arah si Fei Yu. Kekuatan gunung Heaven Span bahkan setingkat di atas Heaven Killing Battlespear. Meskipun Ye Yuan tidak bisa melepaskan semua kekuatannya, itu cukup untuk menimbulkan luka parah pada si Fei Yu yang benar-benar tidak dijaga. Ledakan. Dada si Fei Yu mendapat pukulan keras, seluruh tubuhnya terbang ke belakang, darah segar menyembur dengan liar. Ranah kultifasinya tinggi dan kekuatannya sangat dalam. Kalau tidak, pukulan ini bisa merenggut kehidupan lamanya. Namun meski begitu, dia juga menderita luka berat, seolah-olah organ dalamnya telah dipindahkan. Tapi Ye Yuan jelas tidak siap untuk melepaskannya. Waktu yang tersisa masih cukup bagi Ye Yuan untuk melancarkan serangan lagi. J. Jangan, Penatua Ye, aku salah. Aku benar-benar salah. Si Fei Yu benar-benar ketakutan, merasakan ancaman kematian. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan diam-diam bergerak. Ledakan. Ukulan lain. Dada si Fei Yu langsung ambruk. Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang. Lapisan surgawi luhur yang lebih besar menghancurkan lapisan surgawi yang berdaulat diok hingga luka berat. Adegan ini terlalu mengejutkan. Lupakan tentang lapisan surgawi yang lebih agung, bahkan jika itu adalah seribu lapisan surgawi yang lebih besar, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan dari lapisan surgawi yang berdaulat diok. Kesenjangan antara Seblime Stratum dan Soverein Stratum tidak kecil. Tapi Ye Yuan menimbulkan luka berat pada si Fei Yu sejauh ini. Si Fei Yu memohon belas kasihan dengan menyedihkan, tetapi tidak ada belas kasihan di wajah Ye Yuan sama sekali. Karena terluka parah, kecepatan detoksifikasi racun si Fei Yu juga menjadi jauh lebih lambat. Dan Ye Yuan saat ini meluncurkan serangan ketiga. Tahu bagaimana cara memohon belas kasihan sekarang. Bukankah kamu biasanya melompat-lompat dengan sangat riang? Tidak perlu melihatnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alian sipil akan datang untuk menyelamatkanmu saat ini? Penatuasi? Apakah kamu berpikir juga? Banyak, Ye Yuan berkata dengan tenang. Si Fei Yu menatap dengan mata memohon pada Huang Fuklu Ting, tetapi yang terakhir tidak memiliki niat untuk menyelamatkan sama sekali. Jelas, Ye Yuan memahami mentalitas Huang Fuklu Ting dengan sangat baik. Bagi Huang Fuklu Ting, Si Fei Yu hanyalah alat untuk menyelidiki Ye Yuan. Sekarang, Ye Yuan menunjukkan kartu asnya. Tujuan Huang Fuklu Ting juga tercapai. Si Fei Yu menjadi tidak berguna juga. Jika dia mati, maka dia mati. Sikap Huang Fuklu Ting membuat Si Fei Yu putus asa. Jika dia sudah lama tahu akan seperti ini, mungkin juga mempertaruhkan nyawanya. Elder Ye, aku salah. Itu semua salahku di masa laluku. Lepaskan aku. Aku akan pergi dan bertarung sampai mati dengan orang-orang Pil Alliance. Si Fei Yu berkata dengan tatapan marah. Tapi Ye Yuan berkata dengan tenang, tidak perlu. Saat ini dalam situasi ini, memilikimu atau merindukanmu tidak penting. Kamu memulai perjalananmu terlebih dahulu. Ingatlah untuk berlari lebih cepat. Jika tidak, jika orang-orang sekte datang, kamu mungkin harus melakukannya. Mati lagi. Ledakan. Saat dia berkata, Ye Yuan mendesak gunung Heaven Span lagi dan menabrak Si Fei Yu. Menyerang lebih dari sepuluh kali berturut-turut, Si Fei Yu akhirnya mati total. Melihat adegan ini, wajah semua orang mau tak mau berubah. Sebuah jade Sovereign Heavenly Stratum dihancurkan sampai mati begitu saja. Lapisan surgawi luhur yang lebih besar ini benar-benar menakutkan. Tetapi tepat pada saat ini, ekspresi huang Fukluting berubah dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Hanya untuk melihatnya mengetuk kehampaan ke arah orang-orangnya sendiri, kehampaan itu bergetar hebat. Namun, itu sudah terlambat. Sebuah petak besar dari stratum surgawi sublim tak terbatas aliansi pil dan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sublim yang lebih besar mati sekaligus. Tatapan huang Fukluting menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu benar-benar jenius. Formasi seratus racun ini menggunakan aturan spasial untuk menjadi sama sulitnya dengan hantu. Bahkan kepala aliansi ini pada akhirnya tetap jatuh cinta pada tipuanmu. Namun, kamu tidak punya kesempatan lagi. Ternyata ketika Ye Yuan memukul si Fei Yu sampai mati, dia sudah diam-diam memutar formasi seratus racun dan diam-diam memindahkannya ke sisi ini melalui aturan spasial. Formasi seratus racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Itu sangat sulit untuk dibedakan. Tapi itu jelas tidak bisa lepas dari pandangan huang Fukluting. Hanya saja, dia juga terpana oleh Ye Yuan yang baru saja membunuh si Fei Yu, itu sebabnya dia mengabaikannya. Bahkan jika dia telah mengawasi formasi seratus racun Ye Yuan selama ini, Ye Yuan masih berhasil. Ye Yuan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, oh, begitukah? Seratus formasi racun, sebarkan. Itu hanya untuk melihatnya menunjuk ke dalam kehampaan. Semua orang tidak yakin apa artinya. Karena di tempat yang ditunjuk Ye Yuan sama sekali tidak memiliki apa-apa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ekspresi huang Fukluting sangat berubah. Karena dia merasakan formasi seratus racun ini menyebar sekaligus, menjadi satu formasi racun mini demi satu, menyebar ke segala arah. Selanjutnya, setiap formasi racun mini memiliki aturan spasial yang menyembunyikan sosoknya. Kekuatan formasi racun mini ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan formasi racun skala besar, kerusakan yang ditimbulkannya terhadap pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven dapat diabaikan. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Tapi, itu sangat berbahaya bagi stratum surgawi sublim tak terbatas dan pembangkit tenaga stratum surgawi sublim yang lebih besar. Tiba-tiba, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di sisi Pil Alliance runtuh dengan longgar. Untuk apa kalian semua masih linglung? Semuanya? Dengarkan. Keluar dari pengepungan. Setelah keluar dari gunung, melarikan diri ke segala arah. Ingatlah untuk tidak berhenti. Selama perbukitan hijau masih ada, akan ada selalu menjadi kayu untuk dibakar. Ye Yuan berteriak dengan dingin, bergema di seluruh sekte surgawi aman bela diri. Bab 2638 tidak melarikan diri dari takdir. Tangisan dingin ini akhirnya membuat murid-murid marsial sekur sekte surgawi terbangun. Mereka melemparkan hati-hati ke angin dan mulai keluar dari pengepungan. Di bawah perlindungan formasi seratus racun Ye Yuan, murid-murid sekte surgawi amankan bela diri memangkas semua perlawanan. Melihat adegan ini, tatapan Huangfuk Luting menunjukkan rasa dingin. Huh, ketua aliansi ini merasa bahwa kamu berbakat. Itu sebabnya aku terus menunjukkan belas kasihan. Karena itu masalahnya, maka ketua aliansi ini hanya bisa menggunakan kekuatan. Aura yang kuat hingga ekstrim langsung mengunci Ye Yuan. Ye Yuan merasa tidak nyaman seolah-olah tenggorokannya sedang dicengkeram. Huangfuk Luting sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang megah. Merasakan kekuatan Huangfuk Luting, Ye Yuan juga terkejut di dalam hatinya. Seorang wakil kepala aliansi sebenarnya memiliki kekuatan besar Surga Sovereign Surga, lalu bagaimana dengan ketua aliansi? Mungkinkah Saint Sovereign Heaven yang fana dan fana itu? Jika itu masalahnya, maka sekte surgawi aman bela diri akan benar-benar selesai. Huangfuk Luting juga tidak terlihat sangat menakjubkan. Dia hanya memukul telapak tangan begitu ringan. Ye Yuan merasakan kekuatan seperti gunung yang tinggi menyerangnya secara langsung. Pikiran Ye Yuan bergetar hebat. Telapak tangan ini tampak biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya, pemanfaatan aturannya sangat brilian. Hampir tanpa ragu-ragu, Ye Yuan mengeksekusi aturan spasial untuk mencoba dan menghindari pukulan ini. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat hingga ekstrim. Tapi Huangfuk Luting mencibir dan berkata, tidak ada gunanya. Jika aku bahkan tidak bisa menjagamu, lapisan surgawi yang lebih agung, aku bisa melupakan menjadi wakil kepala aliansi. Ye Yuan sangat terkejut. Kekuatan tak kasat mata itu tampak seperti belatung yang menyerang tulang, mengejar. Selanjutnya, kecepatannya bahkan beberapa kali lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, itu menyusul Ye Yuan. Dia tidak bisa melarikan diri. Ye Yuan mengertakan gigi dan diam-diam melafalkan mantra. Tiba-tiba, sebuah gunung raksasa tiba-tiba naik tajam di depannya. Gunung Heavenspan yang kecil dan indah tiba-tiba tumbuh menjadi gunung raksasa setinggi langit. Ledakan. Kekuatan itu kebetulan tiba, langsung mendarat di gunung raksasa. Kekuatan menembus gunung besar. Ye Yuan merasakan gelombang kekuatan besar mentransmisikan langsung ke empat anggota badan dan tulangnya. Tubuhnya terbang mundur tanpa sadar, darah segar menyembur dengan liar. Huangfuk Luting ini terlalu kuat. Ye Yuan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, si Fei Yu sama sekali tidak layak disebut di depan Huangfuk Luting. Faktanya, bahkan mungkin Master Sekte Feng Suanyi bukanlah lawannya. Kekuatan tempur orang ini tidak kalah dengan Xiao Fei Bai. Pembangkit tenaga listrik tingkat Master Sekte lain. Aliansi Pil ini sebenarnya memiliki dua pembangkit tenaga listrik tingkat Master Sekte sekaligus. Ini benar-benar sangat kuat. Lebih penting lagi, kepala aliansi misterius itu tidak pernah menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. Strategi surgawi agung yang lebih besar yang kecil benar-benar dapat memblokir Windris etiril palem saya benar-benar luar biasa. Tidak hanya bakat jalur alkimia Anda yang sangat tinggi, tetapi bakat jalur bela diri Anda juga sangat kuat. Apakah Anda benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan Pil Alliance? Huangfuk Luting memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin. Kenyataannya, Huangfuk Luting telah lama melihatnya. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk bergabung dengan Pil Alliance. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan untuk membedakan orang, dia, wakil kepala aliansi ini, juga akan memiliki reputasi yang tidak pantas. Tapi dia tetap tidak menyerah. Bakat seperti Ye Yuan benar-benar sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Bahkan dia merasa malu dengan inferioritasnya di depan Ye Yuan juga. Dia mengandalkan fondasi mendalam Pil Alliance untuk memiliki pencapaian hari ini. Tapi apa yang dimiliki Ye Yuan? Tidak. Ye Yuan dengan paksa mencapai ranah kelas sejati dengan kekuatannya sendiri dan memulai pavilion Pil, bahkan menyebabkan dampak besar pada aliansi Pil. Ini adalah sosok tingkat Grandmaster. Pada waktunya, Ye Yuan benar-benar akan menjadi eksistensi tingkat Zuobufan. Tidak ada keraguan tentang ini. Ye Yuan terluka parah, tetapi wajahnya sangat tegas saat dia berkata dengan dingin, kamu tahu jawabannya. Mengapa repot-repot membuang-buang nafas? Huang Fu Kluting menghela nafas sedikit dan berkata, saya tahu jawabannya, tapi saya juga sungguh-sungguh mencintai bakat saya. Di mata saya, sekte surgawi aman bela diri kurang penting daripada Anda. Kata-kata ini membuat wajah banyak kekuatan Pil Alliance berubah. Bahkan ketika Putra Suci muncul saat itu, kepala aliansi Huang Fu juga tidak memberikan evaluasi yang begitu tinggi. Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, tapi di mataku, seratus aliansi Pil tidak sebagus sebagian kecil dari sekte surgawi aman bela diri. Sulit untuk menemukan teman dada dalam hidup. Luo Yunxing bersembunyi selama 10 tahun hanya untuk memindahkan Ye Yuan. Setelah memasuki sekte, Feng Suanyi mengesampingkan semua keberatan. Kepercayaan ini pantas mendapatkan pembayaran Ye Yuan. Tidak dapat disangkal bahwa ada sampah seperti si Fei Yu di sekte. Tapi ada lebih banyak kehangatan. Huh, tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena itu masalahnya, maka ketua aliansi ini akan mengirimmu pergi. Ekspresi Huangfuk Luting sangat dingin, angin palem muncul lagi. Telapak tangan ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Esensi surgawi Ye Yuan kurang. Dia sudah tidak dapat mendesak gunung Heaven Spun lagi. Menjadi pembangkit tenaga listrik kelas Master Sekte, kekuatannya sama sekali tidak bisa dilawan oleh Ye Yuan saat ini. Bahkan jika dia memiliki harta roh surgawi seperti gunung Heaven Spun di tangannya, itu juga tidak akan berhasil. Jika perbedaan dalam ranah kultivasi dapat dibuat hanya dengan menggunakan harta karun, bukankah kultivasi akan menjadi lelucon. Kekuatan membawa suara angin, membuat pakaian Ye Yuan berkibar liar. Tapi, menghadapi telapak tangan yang keterlaluan ini, Ye Yuan memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Jauh, murid-murid Marsial Sekur Sekte surgawi sudah keluar dari pengepungan, melarikan diri ke segala arah. Di atas gunung, Feng Suanyi dan Luo Yunxing berlumuran darah, membunuh jalan masuk dan keluar mereka, praktis sudah kelelahan. Menghadapi lebih dari 180 jade Sovereign Heavenly Stratums dan juga Xiao Fei Bai, pembangkit tenaga listrik kelas Master Sekte semacam ini, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat dia. Untuk pertama kalinya, menghadapi kematian, Ye Yuan merasa bahwa dia sangat tidak berdaya. Dia bahkan tidak bisa melawan. Alian sipil terlalu kuat. Tidak, dialah yang terlalu lemah. Bahkan jika dia memiliki kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas, dia tidak akan begitu tidak berdaya juga. Ledakan. Terdengar suara keras. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya, telapak tangan yang menakutkan itu benar-benar menghilang ke udara tipis. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari udara tipis di depan Ye Yuan, membuatnya kesurupan. Pria tua berjubah hitam ini memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Semacam perasaan sekilas dan fana. Sesampainya di Grand Brite jadi komplete heaven, Ye Yuan merasa seperti kembali ke perasaan saat baru saja dilahirkan kembali. Semuanya tanpa gertakan dan pamer. Semua kekuatan beroperasi di bawah belenggu dao surgawi ini. Tapi, lelaki tua di depan Ye Yuan ini menghancurkan pemahamannya. Orang tua ini tampaknya telah melepaskan diri dari belenggu dao surgawi, menjadi dewa yang bisa terbang ke surga dan terowongan ke bumi. Nak, ambil. Pria tua berjubah hitam itu bahkan tidak menolek ke belakang, seberkas cahaya putih tiba dengan lolongan. Ye Yuan mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok yang terfragmentasi. Senior, ini, kata Ye Yuan tidak yakin. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin, nadanya menjadi sangat tenang, ini adalah liontin penanular giok phoenix surgawi yang diturunkan Lord Zuo, masing-masing dari lima sekte surgawi besar memegang salah satunya. Lord Zuo mengatakan itu ketika lima sekte besar sekte surgawi mencapai ambang hidup dan mati, kita dapat menggabungkan lima liontin batu giok yang tidak lengkap ini bersama-sama dan mengatasi rintangan. Tapi sayangnya, sepertinya itu tidak dapat digunakan lagi. Ambil liontin batu giok ini dan pergi. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, Senior adalah Saint Sovereign Heavenly Stratum, kan? Dengan Anda di sekitar, mungkinkah Anda tidak bisa menghentikan Pil Alliance juga? Pria tua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, kamu orang yang pintar. Tidak bisakah kamu melihatnya? Tidak mungkin bagi sekte surgawi yang aman untuk melarikan diri dari malapetaka. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat. Arti pria tua berjubah hitam itu sangat jelas. Memang ada pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heavenly Stratum di Pil Alliance ini juga. Selanjutnya, lelaki tua berjubah hitam itu tampaknya kurang percaya diri untuk menang. Bab 2639 hancur. Tidak perlu berjuang lagi, kamu tidak punya harapan. Menyerah. Xiao Fei Bai memandang Feng Suanyi yang berlumuran darah dan berkata dengan tenang. Lawan Xiao Fei Bai adalah Feng Suanyi. Tapi lawan Feng Suanyi bukan hanya Xiao Fei Bai. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan sekte, bukan tantangan individu. Xiao Fei Bai kuat, tetapi di antara ratusan pembangkit tenaga listrik surga berdaulat diok ini, banyak dari mereka adalah tingkat master kuasi sekte. Mereka juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari Jade Sovere in Heaven. Meskipun mereka tidak sekuat itu, mereka sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan para tetua biasa. Kekuatan Pil Alliance jelas lebih dari sekedar Xiao Fei Bai dan Huang Fu Kluting. Pakaian Feng Suanyi compang kemping, rambutnya acak-acakan. Bagaimana dia memiliki penampilan master sekte dari generasinya? Hanya saja ketegasan di matanya membuatnya tidak memiliki sedikitpun kekecewaan dalam hal aura. Seorang master sekte dari generasinya adalah master sekte dari generasinya. Bahkan jika seorang pahlawan mencapai jalan buntu, dia masih akan bersinar dengan pancaran tak terbatas. Di sampingnya, orang-orang dari sekte surgawi aman beladiri yang masih berjuang menjadi semakin sedikit. Di bawah kekuatan alian sipil, sekte surgawi aman beladiri tidak memiliki peluang sama sekali. Tapi selama pertempuran, dia melihat sekilas murid sekte bergegas keluar dari pengepungan berat melalui sudut matanya, dan sedikit kelegaan melintas di matanya. Dia berterima kasih kepada Ye Yuan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hanya Ye Yuan yang bisa melakukan ini. Hahaha. Marsial sekur sekte surgawiku memiliki surga yang melampaui kebanggaan. Hanya ada master sekte yang mati setelah kekalahan, tidak ada antek yang menyeret keberadaan tercelah. Yun Xing, Ye Yuan, kamu harus hidup terus. Dengan kalian di sekitar, marsial secureku sekte surgawi akan menerangi dunia lagi suatu hari nanti. Marsial Pamanian, Feng Xuanyi akan pergi duluan. Feng Xuanyi memegang Heaven Killing Battlespear di tangannya. Tiba-tiba, auranya melonjak ke langit. Fluktuasi yang samar dan tidak penting langsung membuat seluruh dunia berwarna. Pada saat ini, master sekte bela diri aman mirip dengan Dewa Iblis di bumi. Ketika Xiao Feibei melihat adegan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah sedikit, sedikit rasa hormat terlihat di matanya. Dia tahu bahwa Feng Xuanyi sedang membakar kekuatan dunianya sendiri di sini, untuk menyerang lapisan surgawi Saint Sovereign yang fana dan fana itu pada saat terakhir. Itu bukan untuk orang lain, hanya untuk gumpalan kecemerlangan terakhir dalam hidup. Mustahil untuk mencapai Saint Sovereign Heavenly Stratum. Tapi kekuatan Feng Xuanyi akan meningkat secara dramatis dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah kemuliaan terakhirnya. Setelah terbakar, dia akan menjadi abu. Master Sekte, aku akan menemanimu. Melihat Feng Xuanyi seperti ini, Luo Yunxing berteriak dengan marah. Di Sekte Surgawi aman bela diri ini, yang paling dihormati Luo Yunxing adalah Feng Xuanyi. Saat itu, dia telah menghilang kekerumunan. Feng Xuanyilah yang memiliki mata yang tajam, memperhatikannya di antara orang banyak, mendorongnya berjalan sepanjang jalan sampai hari ini. Seorang pria akan mati untuk teman dadanya. Demi Sekte Surgawi yang aman, Luo Yunxing juga bisa mengorbankan dirinya sendiri. Tapi, tepat pada saat dia mengorbankan kekuatan dunianya, kekuatan yang kuat menekan, menyebarkan pengorbanannya. Yunxing, kamu tidak bisa mati. Ingat, mulai sekarang, Ye Yuan adalah Master Sekte Marsial Sekur Sekte Surgawi yang baru. Kamu harus membantunya dan merevitalisasi Sekte Surgawi aman bela diri. Feng Xuanyi berkata dengan suara dingin. Seluruh tubuh Luo Yunxing bergetar, tapi tatapannya mendarat pada Ye Yuan yang berada di belakang lelaki tua berjubah hitam itu. Ye Yuan sendiri juga gemetar. Feng Xuanyi tidak memilih Luo Yunxing, tetapi memilihnya. Ini adalah amanah yang berat. Tatapan Feng Xuanyi juga mendarat di Ye Yuan. Dia jelas bahwa niat pedang Luo Yunxing melampaui langit, dan sombong dan pantang menyerah seperti pedang yang tajam. Tapi dia bukan kandidat terbaik untuk merevitalisasi Sekte. Sebaliknya, Ye Yuan memiliki lebih banyak kualitas kepemimpinan dan lebih cocok untuk memimpin Sekte untuk bangkit kembali. Luo Yunxing mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan air mata berlinang, Tuan Sekte, Yunxing mengerti. Feng Xuanyi mengacungkan tombak panjang dan berkata dengan suara serius, Aku akan membuka jalan. Kamu keluar. Astaga. Feng Xuanyi menusuk dengan tombak panjang di tangannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran listrik, merobek langit. Kecepatan dan kekuatannya melonjak secara signifikan dalam sekejap. Jelas, itu sudah melebihi domain dari Jade Soverein Heavenly Stratum. Semua menjauh. Xiao Feibei berteriak dingin, segera menyingkir. Dia tahu bahwa Feng Xuanyi saat ini seperti kembang api yang menembak ke langit, bersinar dengan pancaran tak terbatas. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Xiao Feibei mundur dengan cepat, tetapi beberapa surga berdaulat giyok tidak punya waktu untuk mundur, dan langsung ditembus oleh Feng Xuanyi. Luo Yunxing tidak berani lalai, menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengikutinya. Ye Yuan terlihat tenang, tapi hatinya sakit seperti ditusuk jarum. Semuanya dengarkan. Saya, Feng Xuanyi, segera mengeluarkan perintah Master Sekte, dan menunjuk Luo Yunxing dan Ye Yuan dua orang, sebagai tetua marsial Sekur Sekte Surgawi. Aku, Feng Xuanyi, bersedia menyerahkan posisi Master Sekte. Tapi, Luo Yunxing dan Ye Yuan, aku pasti akan melindungi mereka. Adegan peristiwa masa lalu mengalir di hati Ye Yuan. Semakin berani Feng Xuanyi saat ini, semakin menyakitkan baginya. Master Sekte ini dengan keberanian besar dan bantalan besar akan segera menghilang seperti angin. Kehidupan Feng Xuanyi mengalir dengan cepat. Ketika Huang Fuklu Ting melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dia melirik lelaki tua berjubah hitam itu, lalu berbalik dan terbang langsung ke Feng Xuanyi. Ledakan. Huang Fuklu Ting benar-benar berhadapan langsung dengan Feng Xuanyi. Dengan satu pukulan, Huang Fuklu Ting langsung terpesona. Tapi dia tidak menderita banyak kerusakan. Murid Ye Yuan mengerut. Ternyata sebelumnya, Huang Fuklu Ting sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, Feng Xuanyi adalah keberadaan Saint Sovereign Heaven setengah langkah yang menakutkan. Huang Fuklu Ting sebenarnya bisa berbenturan dengan Feng Xuanyi. Kekuatan Huang Fuklu Ting ini sepertinya tidak jauh dari Saint Sovereign Heavenly Stratum juga. Feng Xuanyi juga sangat terkejut, tetapi dia tidak mempedulikannya, mengacungkan tombaknya dan bergegas maju lagi. Kedua orang itu membuka pertempuran hebat yang mengerikan di udara. Untungnya, di bawah pimpinan Feng Xuanyi, keduanya sudah keluar dari pengepungan. Luo Yunxing berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang ke cakrawala. Namun, seberkas cahaya lain mengikuti di belakang, mengejar. Siapa lagi kalau bukan Xiao Fei Bai? Jelas, Phil Alliance akan mencabut rumput liar sampai ke akar-akarnya. Tapi Feng Xuanyi sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Pria tua berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa selama ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbicara, Nak, kamu harus pergi sekarang. Apakah kamu baru saja mendengar kata-kata anak laki-laki Xuanyi? Retak, retak, retak. Sendi jari Ye Yuan terkepal olehnya sampai membuat suara retak. Hal-hal yang dia alami terlalu banyak. Tapi pertempuran yang begitu mengerikan hari ini masih menyentuh sarafnya. Sekte surgawi aman bela diri yang dulunya kuat dan makmur dihancurkan begitu saja. Ya, mulai hari ini dan seterusnya, sekte surgawi aman bela diri akan dihapus namanya dari benua Rain Clear. Ye Yuan bukan orang suci. Bahkan jika dia telah mengalami terlalu banyak, kebencian di hatinya saat ini masih memenuhi dadanya. Dia menganggupkan kepalanya dengan keras dan berkata, Senior, yakinlah. Aku akan membalas kebencian ini. Pria tua berjubah hitam itu menoleh, Ye Yuan bisa melihat kerutan di wajahnya dengan jelas. Tapi ada senyum tipis di wajah pihak lain dan dia berkata, tidak perlu membalas dendam. Tapi kamu harus mewariskan warisan Marsial Sekur Sekte Surgawi. Yayasan Pill Alliance melampaui imajinasimu, itu bukan yang kamu mampu untuk memprovokasi. Ingat, sebelum mengumpulkan kekuatan yang cukup, kamu tidak boleh membalas dendam. Selesai berkata, lelaki tua berjubah hitam itu menjentikan lengan bajunya dengan megah. Ye Yuan hanya merasakan kedua matanya menjadi gelap, langsung didorong ke luar angkasa. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pemahaman orang tua tentang aturan spasial ini sebenarnya sangat kuat. Tapi tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Bab 2640 Wilayah Laut Selatan Tisel. Ledakan. Kekuatan tinju yang tak terlihat meninju ke dalam kehampaan pada saat ini. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat pemandangan ini, ekspresinya mau tak mau berubah liar. Dia memiliki pikiran untuk menyaret Ye Yuan kembali tetapi sudah tidak bisa melakukannya. Dia tahu bahwa kekosongan itu tampak tenang, tetapi pukulan ini membuat kekosongan itu benar-benar kacau. Ruang yang hancur akan mencabik-cabik Ye Yuan. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat pemuda tampan yang melangkah keluar dari kehampaan, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemuda itu memandang lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte baru sudah mati. Kalian, bisa pergi dengan tenang. Bukankah begitu? He Suyan. Pupil pria tua berjubah hitam itu mengerut dan dia berkata dengan dingin, Alian Sipil Anda benar-benar tahu cukup banyak. Hanya saja, saya ingin tahu apakah kalian benar-benar datang dari selatan atau tidak. pemuda itu tersenyum sedikit dan berkata, Tebak. Kamu Yuan. Mata Feng Suanyi berubah merah karena marah, tatapannya penuh kengganan. Gelombang barusan, dia merasakannya dengan jelas. Di bawah kekuatan ini, sangat tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk bertahan hidup. Feng Suanyi berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan He Suyan, dia setidaknya bisa mengirim Ye Yuan keluar. Siapa yang mengira bahwa Saint Sovereign Heaven Pill Alliance ini sebenarnya sangat kuat? Ini menyingkirkan gulma dengan mencabut mereka. Xiao Fei Bai pergi mengejar Luo Yun Xing juga. Bisakah dia melarikan diri dengan nyawanya? Feng Suanyi merasa bahwa dunia tiba-tiba menjadi sangat gelap. Sekte surgawi aman bela diri bahkan tidak memiliki jejak kehidupan terakhir lagi. Ledakan. Di bawah telapak tangan Huang Fuklu Ting, Feng Suanyi menyemburkan setegup darah segar dengan liar. Waktunya sudah habis. Hidupnya memudar dengan cepat dan kekuatannya juga turun dengan cepat. Feng Suanyi saat ini bukan lagi tandingan Huang Fuklu Ting. Huang Fuklu Ting tertawa keras dan berkata, kalian semua terlalu naif. Bagaimana mungkin ketua aliansi Lord membiarkan Ye Yuan pergi? Karena dia tidak mau menyerah, maka dia adalah musuh Bebu Yutan aliansi Pil. Membiarkan lawan seperti itu hidup, kita akan sulit untuk makan dan tidur. Setiap gerakan telapak tangan Huang Fuklu Ting lebih kuat dari yang terakhir, Feng Suanyi sudah tidak berdaya untuk menangkis. Pupil matanya berangsur-angsur melebar, membawa kengganan yang kuat. Sepanjang jalan sampai saat dia meninggal, dia tidak menutup matanya juga. Pemuda itu memandang He Suyan, masih tersenyum cerah ketika dia berkata, baiklah. Sekarang, Master Sekte baru dan lama keduanya mati. Sekte surgawi aman bela diri Anda dapat secara resmi mundur dari panggung sejarah. Aura di tubuh He Suyan berangsur-angsur naik. Dia berbeda dari pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Auranya ilusi, memberi orang perasaan suci. Ini adalah pesona unik dari pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu ingin menginjakku, tulang tua ini, itu mungkin akan melukaimu juga. He Suyan tampaknya telah melihat semuanya, berencana bertarung sampai mati. Pemuda itu masih sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, begitukah? Saya khawatir ini hanya angan-angan Anda. Seperti yang dia katakan, ada sepotong ornamen batu giyok tambahan di tangan pemuda itu. Ketika ornamen batu giyok ini muncul, pupil He Suyan mengerut. Dia berteriak kaget, ini, mungkinkah ini harta nenek moyang legendaris? Pemuda itu tersenyum dan berkata, itu benar, setidaknya kamu memiliki sedikit pengetahuan. He Suyan berkata dengan terkejut, sepertinya kalian memang datang dari selatan. Pemuda itu berkata dengan dingin, apakah kita datang dari selatan atau tidak, itu tidak penting lagi. Mulai sekarang, lima sekte besar Surgawimu akan menjadi masa lalu. Aliansi Pilku akan menyatukan benua Rain Clear. Gelombang halo cahaya lembut dipancarkan dari ornamen batu giyok. Meskipun lingkaran cahaya itu lembut, ekspresi He Suyan sangat serius. Tiga bulan kemudian, di ujung selatan sekte Surgawi Aman bela diri, di atas hamparan lautan yang luas, sebuah kapal yang terbuat dari baja halus sedang mendekati pantai. Di kapal, empat hingga lima pemuda dan pemudi terlihat sangat bersemangat. Heh, itu wilayah perairan lepas pantai tidak jauh di depan. Setelah mencapai wilayah perairan lepas pantai, kita akan benar-benar aman. Panen kali ini sangat besar. Ini semua berkat Saudara Haoyan. Saudara Haoyan tidak hanya mendapatkan mutiara penyembunyian air, harta semacam ini, tetapi dia juga bahkan menarik lebih dari setengah pasukan ras laut roh sejati dengan kekuatannya. Sendiri. Huhu, untuk berbicara tentang kredit, tentu saja Pei Yun yang berkontribusi paling banyak. Dia adalah fisik roh air prakelahiran kelas 5. Dia paling cocok untuk mutiara penyembunyian air. Jika bukan karena dia, kami juga tidak akan melakukannya. Telah mencapai prestasi ini. Huang Haoyan melihat ke arah Su Pei Yun dengan tatapan kagum. Su Pei Yun adalah putri penguasa kota Camp South City. Huang Haoyan telah merayunya sejak lama. Kali ini, dia akhirnya berhasil dengan mutiara penyembunyian air. Su Pei Yun memandang Huang Haoyan dan menganggapnya menyenangkan mata tidak peduli bagaimana dia memandangnya dan berkata sambil tersenyum, kakak Ian terlalu sederhana. Pei Yun hanya masuk untuk mengambil beberapa barang. Penghargaan apa yang ada, sebaliknya, itu besar saudara Ian, kekuatanmu berdiri di atas segalanya. Menghadapi 3000 anggota ras laut roh sejati, kamu tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut juga, pria sejati. Ketika Huang Haoyan mendengar itu, hatinya meledak dengan sukacita dan dia berulang kali berkata tidak berani. Eh, kalian, lihat, ada seseorang di laut, tiba-tiba seorang teman berteriak. Orang di laut itu dengan jelas melihat kapal besar ini juga dan memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya saat dia berteriak dengan keras, teman-teman di kapal, bisakah kamu memberiku tumpangan? Aku akan sangat berterima kasih. Seperti yang dia katakan, dia juga tidak menunggu semua orang setuju dan benar-benar melompat langsung ke kapal besar. Ketika Huang Haoyan melihat kedatangannya, alisnya berkerut keras. Orang ini mengenakan pakaian putih, penuh noda darah di atasnya. Auranya juga sangat tidak teratur. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah. Sehubungan dengan orang seperti itu dengan asal-usul yang tidak diketahui, Huang Haoyan secara alami tidak mau membawa sendiri. Siapa kamu? Betapa kasarnya? Apakah wanita muda ini membiarkanmu naik ke kapal? Su Pei Yun terbang dari pegangan terlebih dahulu. Pemuda berbaju putih itu tersenyum pahit dan berkata, maafkan aku. Aku tersesat di laut dan sudah hanyut selama lebih dari sebulan. Akhirnya aku berhasil menabrak kalian semua. Bisakah kalian membiarkanku menumpang? Aku bahkan tidak akan bisa menemukan jalan kembali. Su Pei Yun memutar matanya dan berkata, arahmu benar-benar salah. Tentu saja, kamu tidak dapat menemukan jalan kembali. Orang ini sangat sembrono untuk benar-benar berani menyerbu wilayah Laut Selatan Tissel sendirian, mencari kematian. Untuk bisa sampai di sini hidup-hidup, benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Orang bodoh. Pemuda berpakaian putih tersenyum pahit dan berkata, apa yang dikatakan Nona itu benar. Saya tidak memiliki niat jahat. Beberapa pil surgawi ini anggap saja sebagai balasan untuk berterima kasih kepada beberapa dari Anda. Bagaimana? Seperti yang dia katakan, pemuda berpakaian putih mengeluarkan lima pil surgawi. Saat Supayun dan yang lainnya melihat, mereka tidak bisa menahan tangis kaget penyelesaian kelas 9. Pil pit surgawi kelas 2. Beberapa orang saling bertukar pandang, jelas tergerak olehnya. Pil pit surgawi adalah pil surgawi yang luar biasa untuk kultivasi. Lebih jauh lagi, itu bahkan gren selesai kelas 9, tidak terserah mereka untuk tidak dipindahkan. Pemuda berpakaian putih memberi Supayun dan melirik dan berkata sambil tersenyum, Nona tampaknya mengolah metode budidaya atribut air, saya kebetulan memiliki pil wangian kental niat air pada saya. Saya percaya bahwa Nona telah menggunakannya untuk itu. Tanda seru petik 2. Supayun membuka mulutnya lebar-lebar dan menjadi terdiam dan tak bernyawa. Sebuah penyelesaian besar tingkat kelas 9 water intent condensate fragrance pil hanyalah harta yang tak ternilai baginya. Hal-hal yang mereka peroleh di klan laut roh sejati mungkin tidak bisa dibandingkan dengan ini jika ditambahkan juga. Orang harus tahu, pil wangian air intent condensate dapat membantunya meningkatkan rana aturannya. Pil wangian kental niat air kelas 9 penyelesaian besar sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan aturannya lebih jauh. Tatapan yang dilihat oleh beberapa orang ke arah pria berbaju putih itu segera menjadi berbeda. Sama seperti semua orang terkejut, gelombang besar tiba-tiba mengaduk di belakang kapal besar. Ekspresi huang haoyan berubah liar dan dia berkata, tidak bagus, orang-orang itu pasti telah menemukan bahwa pavilion penyimpanan harta karun di suku itu telah dirampok. Mereka sedang mengejar. Dalam cerita rakyat Tiongkok, jika seseorang meninggal dengan mata terbuka, itu berarti mereka meninggal dengan duka. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!